hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini eh jumpa lagi bersama senior kreatif teman masih di dunia otomotif lagi ini saya mau berbagi cara ganti oli sama filter oli mesin mobil cherry kwi-kwi 800cc itu menurut saya sama nanti ya ini pertama-tama ini sudah saya buka tutupnya teman ini ini saya sudah buka agar olinya lancar turun ini masih di sini ini adalah pengukur tekanan takaran oli ya ini dan untuk cara membuang olinya dibawa teman menggunakan kunci 12 dan ini saya sudah buka tadinya tidak saya praktekan untuk buka karena makan waktu itu aja teman itu masih netes ini tambahnya disini teman ini sebelah kanan ya sebelah kanan mobil tempat bautnya disitu hanya satu temannya baut hanya satu disitu di mesin mobil paling bawah dan bautnya seperti ini seperti ini teman ini teman baut kita fokuskan dulu ya ini teman baut 12 kalau cara bukanya teman itu harus hati-hati ya jangan sampai ini dol jadi kita harus mengetahui putaran ulir itu kayak gimana teman-teman ya putaran ulir itu biasanya kebanyakan mor ya berlawanan jarum arah jarum berlawanan jarum jam ya teman-teman ya jadi putaran seperti ini kalau kita mau membukanya sedangkan untuk memasangnya searah dengan arah jarum jam dan ini masih proses teman-teman ini pergantian oli pertama saya sekarang kita bakalan isi tapi sebelum itu kita lihat lihat dulu ke bawah apa masih netes atau tidak ternyata masih netes temannya alangkah bagusnya oli itu benar-benar kering baru kita ganti kita man eh kita pasang filternya dulu deh ya sambil kita ondak bonek oke teman-teman kita tunggu-tunggu kering dulu ya baru kita pasang filter dan tutup di bawah ini dan ini teman oli yang bakalan saya pakai oli dari oli primax ya oce 10 watt um kurang 40 ini oli ini standar yang biasa dipakai sama orang-orang ya disana dan saya juga bakalan ganti filter ini dia filternya asli ini saya ganti produk dari susuki teman susuki APP atau susuki karimun ya cocok untuk cerik piku ini eh dan apalagi ya dan kalau gitu kita langsung eh isi aja teman ya oke kita langsung pasang seringan dan isi oli teman dan apa ya dan ini menunjukkan kasliannya teman ini serinya sejajar dengan penutupnya teman ya itu saya lebih pilih ini teman karena masih jarang untuk pemalsuang ini jadi saya tetap pilih ini teman dan ini tipenya wattnya saya pilih 10 watt karena ada pengalaman saya di video yang saya sebelumnya itu gagal teman karena saya memilih oli yang terlalu kental teman sehingga seringannya jebol oke kita buka oke ini tertulis pertamina dan ini untuk seringan olinya kita lumasi dulu teman ya sesuai tips yang ada tertulis disini kita lumasi dulu ya kita isi sampai semuanya basah teman ya kalau terlalu banyak bisa dituang kembali di cergennya kita basahi semuanya asbest asbest seringannya di dalam agar lebih bagus ya oke teman ini tadi penuh sekarang sudah tidak ada ya itu kelihatan semuanya sudah meresap ke dalam seringan ini kita oleskan karetnya ya agar tidak sangat teruskan saat kita memasang sekarang saya mau pasang eh sekarang kita pasang dulu ya Oke untuk tempat Seringan olinya ada disini teman Di bawah knellpot ya Kalau untuk cherry kick Yang 800 cc Ini tinggal kita Kuatkan ya Pakai tangan aja teman Kita usah pakai kunci Karena ini sudah Jarang ya Kalau mau Apa namanya Mau rembes Atau bocor jarang Karena ada karetnya ya Oke tinggal isi olinya Oke teman sekarang kita isi Ini saya sudah siapkan Corong Dan kita isi sedikit demi sedikit teman ya Kita isi pertama dulu 2 liter baru kita cek Di Disini Agar kita tahu ya Ukurannya Dan pastikan posisi Mobil Itu rata temannya Jangan miring Usahakan rata Agar Tidak terlalu banyak Oli yang masuk Oke lagi Kita isi sampai sekitar 2 liter teman ya Jadi separuh dari Cergen ini Karena isi cergen ini 4 liter Oke Kita cek Sini baru menunjukkan disini teman ya Sini teman Tambah lagi Kita tambah setengah setengah liter lagi Baru kita Baru kita Oke Kita Lihat lagi Ini sudah mencapai disini teman ya Sudah mencapai disini teman ya Sudah hampir Tinggal sedikit lagi teman ya Sampai disini ya Kita tambah sedikit lagi Oke 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 itu sudah cukup Kita coba Nyalakan mesin dulu teman ya Oke Makasih banyak teman Mungkin sampai disini aja videonya Mudah-mudahan ada manfaatnya Saya Sini Perkreatif Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa